Menurut Kemenkes hingga Minggu ke-17 2024, tercatat 80 periwan UADINIL 3 kasus demam EUDB dengan kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari paratralem 16 kabupaten kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 1774 kabupaten kota di 28 provinsi. Jumlah kasus kanker kulit di Indonesia cukup tinggi, terutama karena sebagian besar. Wilayah Indonesia mendapat banyak paparan sinar matahari sepanjang tahun. Menurut data Globocan 2020, angka kasus kanker kulit di Indonesia pada 2020 mencapai 18 ribu, dengan angka kematian sekitar 3 ribu. Lemur adalah lotion perlindungan yang dibuat khusus untuk menawarkan pertahanan ganda terhadap gigitan nyamuk yang merusak dan sinar ultraviolet UV. Kulit jeruk pamelo yang sering diabaikan dan dibuang, ternyata menyimpan potensi yang cukup besar. Senyawa dalam kulit jeruk pamelo mungkin memiliki manfaat yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Berbagai senyawa tersebut memiliki potensi untuk memberikan perlindungan terhadap gigitan nyamuk dan efek buruk sinar UV pada kulit manusia. Flavonoid, limonoid, dan minyak atsiri yang terkandung dalam kulit buah pamelo telah ditemukan, memiliki sifat anti-inflamasi, anti-oksidan, dan anti-parasid. Membuatnya menjadi bahan yang menarik untuk formulasi produk perawatan kulit. Lemur menargetkan konsumen dengan usia di atas 7 tahun yang rentan terhadap niritasi kulit, terutama kulit kering, dan juga berisiko terkenal penyakit seperti demam berdarah. Hal ini juga termasuk kepada individu yang peduli terhadap kulit dengan kulit dari sinar UV. Berdasarkan hal tersebut, lemur sangat cocok digunakan di daerah propis dengan cuaca panas dan tembok yang dapat memicu masalah kulit, serta rentan terhadap gigitan nyamuk yang dapat memicu penyakit menular.